Bapak dan Ibu sekalian Mari kita lihat struktur Yang telah ditampilkan Dalam layar Bapak dan Ibu sekalian Pimpinan tertinggi Di Al-Wildan Islamic School Kita sebut dengan Presiden Direktur Yang saat ini dijabat oleh saya sendiri Abdurrahim Al-Bashir Kemudian dibantu oleh Dua Wakil Presiden Direktur Ustadz Muttakin Sarjana Sastra Arab Magister Pendidikan Kemudian Wapresdir II Ustadz Asbur Sarjana Pendidikan Islam Magister Ekonomi Syariah Saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian Untuk sekedar menampilkan wajah beliau semuanya Kebetulan ada di sini Yaitu Ustadz Muttakin Sarjana Sastra Arab Dan Magister Pendidikan Ini beliau Bapak dan Ibu sekalian Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Al-Wildan Islamic School Beliau ini merangkap Direktur Pendidikan Al-Wildan III Islamic School Yaitu SMP dan SMA Baik terima kasih banyak Ustadz Muttakin Kemudian yang berikutnya Wakil Presiden II Ustadz Abdus Sobur Sarjana Pendidikan Islam Magister Ekonomi Syariah Beliau ini adalah sekaligus menjabat Sebagai Direktur TIC Middle East atau Timur Tengah Beliau yang bergerak untuk membangun kemitraan dengan negara-negara Timur Tengah Beliau pula lah yang berhasil Alhamdulillah Mendatangkan 32 guru dari Timur Tengah Dari Saudi Arabia Dari Mesir Dari Yemen Dari Libya Dari Tunisia Dari Maroko Dari Al-Jazair Dari Sudan Kemudian dari Yemen Alhamdulillah paling banyak dari Yemen Beliau Ustadz Abdus Sobur Ini adalah yang Sekaligus memimpin nanti Suksesnya Kurikulum TIC Middle East atau Timur Tengah Ya Syukran Ustadz Abdus Sobur Ya Kemudian Wap Dibawah-wap presidir Ada dua orang Staf khusus Presiden Direktur Ya Yang pertama adalah Ustadz Kemal Prabowo Sarjana Sains Magister of Sains Ya Beliau Tadinya adalah Kepala SMA Al-Wildan Satu Wakil Direktur Pendidikan Al-Wildan Satu Dan sekarang Beliau menempati Posisi sebagai Staff khusus Presiden Direktur Untuk Fokus pada Beberapa Bidang yang memang Telah ditugaskan Khusus kepada Beliau Syukran Ustadz Kemal Kemudian Sedangkan Ustadz Arya Beliau rupanya Memantau lewat Online Ya Kemudian Yang Berikutnya Kita Kembali Melihat Struktur Organisasi Al-Wildan Ada Garis putus-putus Di sebelahnya Ini adalah Dewan Pengawas Mutu Dewan Pengawas Mutu Ini Banyak Doktor Syahrir Idris Ini Alumni Amerika Doktor Arief Rahman MPD Alumni UNJ Jakarta Doktor Eko Purwanto Alumni Universitas Internasional Sudan Doktor Toib As-Sudani Dan beliau Sekarang Sudah Profesor Asli Sudan Dengan Kawan-kawan Yang Lainnya Kemudian Struktur Yang Langsung Satu Garis Lurus Dengan Presiden Direktur Dan Beliau Inilah Pucuk Pimpinan Yang Menggerakkan Seluruh Organisasi Unit-unit Yang ada Di Al-Wildan Baik Di Al-Wildan Satu Al-Wildan Dua Al-Wildan Tiga Maupun Al-Wildan Empat Kita Sebut Dalam Struktur Ini Adalah Managing Direktur Beliau Adalah Ustadz Mustafa Yamin MA Beliau Ini Menyelesaikan Pendidikan Pesantren Enam Tahun Kemudian Masa Pengabdian Satu Tahun Lengkap Beliau Menikmati Dunia Pesantren Tujuh Tahun Kemudian Beliau Juga Pernah Mendapat Bagian Waktu Mengikuti Pendidikan Di Negeri Sakura Jepang Lalu Mengambil Program Bahasa Arab Di UIN Jakarta Kemudian Mendapatkan Beasiswa Untuk Sekolah Di Amerika Kemudian Bermukim Di Amerika Selama 15 Tahun Mestinya Beliau Tidak 15 Tahun Di Amerika Dan Hanya Menyelesaikan Waktu Pendidikan Selayaknya Orang Yang Mengikuti Pendidikan S2 Ataupun S3 Tapi Rupanya Beliau Di Amerika Dilirik Olog Konsultan Pendidikan Internasional Dan Beliau Akhirnya Ber Kecimpung Dalam Dunia Pendidikan Internasional Dan Beliau Adalah Satu-satunya Orang Indonesia Yang Menjadi Konsultan Pendidikan Internasional Yang Kantornya Di Amerika Alhamdulillah Beliau Bisa Balik Ke Indonesia Dan Bisa Bergabung Dengan Alwildan International Islamic School Disamping Beliau Sebagai Managing Direktur Beliau Juga Adalah Direktur TIC USA Europe Amerika Dan Eropa Dan beliau Juga Yang Selalu Berkoordinasi Dan Punya Tugas Untuk Mengadakan Bagaimana Tenaga-tenaga Asing Dari USA Yang Sekarang Kita Punya Dari Amerika Ada Dari Florida Ada Dari Chicago Mengajar Di Alwildan Juga Ada Dari UK Dari Australia Kemudian Ada Juga Dari Filipin Maka Kita Merasa Bersyukur Sekali Beliau Bisa Bergabung Di Alwildan Karena Kapasitas Kapabilitas Dan Kompetensi Beliau Maka Kami Mempercayakan Kepada Beliau Untuk Menjadi Managing Direktur Di Alwildan International Islamic School Artinya Beliau Pemimpin Tertinggi Untuk Menggerakkan Semua Unit Organisasi Unit Sekolah Yang Ada Di Alwildan Satu Alwildan Dua Alwildan Tiga Alwildan Empat Dan Insyaallah Sekarang Sedang Persiapan Alwildan Lima Untuk Tahun 2021 Di Ben Jakarta Pusat Demikian Perkenalan Untuk Managing Direktur Syukran Ustadz Yamin Nanti Beliau Akan Menyampaikan Presentasi Khusus Barakallahu Fikom Ustadz Baik Kemudian Di Bawah Managing Direktur Ada Direktur Direktur Ada Direktur Fungsional Ada Direktur Struktural Direktur Struktural Artinya Memiliki Job Dis Menggerakkan Unit-unit Yang ada Di wilayah Masing-masing Yaitu Direktur Pendidikan Al-Wildan I Direktur Pendidikan Al-Wildan II Direktur Pendidikan Al-Wildan III Direktur Pendidikan Al-Wildan IV Itu Namanya Direktur Struktural Alhamdulillah Kebetulan Para Direktur Juga Ada Disini Saya Sekaligus Memperkenalkan Direktur Pendidikan Al-Wildan I Yaitu Ustadz Fandi Nur Ajis SPD Magister Pendidikan Jadi Bapak Dan Ibu Sekalian Yang memiliki Anak Di Al-Wildan I Baik Itu TK SD SMP Dan SMA Maka Beliulah Yang memimpin Secara Keseluruhan Di Al-Wildan International Islamic School I Di Gading Serpong Dan Al-Wildan I Ini Adalah Merupakan Al-Wildan Pusat Yang pada Saat Ini Juga Merupakan Ustadz Fandi Syukran Barakallahu Fikum Kemudian Direktur Pendidikan Al-Wildan II Yaitu Ustadz Agus Magister Of Science Ya Beliau Ini Yang memimpin Semua Unit Yang ada Di Al-Wildan II Bekasi Di Al-Wildan II Bekasi Sudah ada Taman Kanak-kanak Sudah ada SD Dan Sudah ada SMP Nah Beliau Alhamdulillah Sekarang Bisa Hadir Di Studio Jadi Berangkat Dari Bekasi Beliau Inilah Pemimpin Tertinggi Yang ada Di Al-Wildan Islamic School II Bekasi Syukran Ustadz Agus Barakallahu Fikum Kemudian Direktur Pendidikan Al-Wildan III Sudah tadi Tapi Kita Tampilkan Sekali Lagi Agar Lebih Fokus Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Ustadz Muttakin Serjana Sastra Arab Magister Pendidikan Beliau Setelah Tengah Menyelesaikan Pendidikan Doktornya Ya Bagi Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Nanti Sekolahnya Atau Sekarang Sedang Sekolah Anaknya Di Al-Wildan III BSD Siti Maka Beliulah Pimpinan Tertinggi Yang Ada Di Al-Wildan Islamic School III Sekarang Ustadz Muttakin Barakalawikum Kemudian Direktur Pendidikan Al-Wildan 4 Jakarta Lebak Bulus Jakarta Beliau Adalah Ustadz Rizki Suprianto Beliau Ini Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Kemudian Magister Pendidikan Bahasa Inggris Dan Bagi Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Insya Allah Akan Menyekolahkan Anaknya Di Al-Wildan 4 Bagi Yang Baru Dan Yang Sudah Berjalan Sekarang Beliau Ini Adalah Pimpinan Tertinggi Di Al-Wildan Islamic School 4 Jakarta Dengan Unit Penyelenggaraan Pendidikan Adalah Unit SD SMP Dan SMA Jadi